Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini diberi selanjutnya di genera. Sebelum ini, Tunku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria ada berkongsi kisah mengenai penyanyi Siti Nurhaliza hampir kehilangan nyawa ketika melahirkan anak sulungnya. Berkongsi yang tersebut difahamkan telah menimbulkan rasa kurang senang sesetengah netizen yang melebir penyanyi itu sebagai mengadang-adak dan kecoh. Allah orang lain beranak 10 orang pun tak kecoh ini baru beranak Siti Afia, nak kecoh satu Malaysia mengadang-adak macam dia, seorang jauh beranak susah kat dunia ini. Berikutan itu, Tunku Aziza tampil mempertahankan Siti yang tidak semena-mena, dikecam gara-gara perkongsiannya itu. Bertenang, bukan Siti yang beritahu wartawan, saya yang berkongsi cerita dengan mereka titanya. Tunku Aziza menulis komen demikian menulis satu hantaran komen kecaman netizen di TikTok. Terdahulu Baginda berkongsi cerita mengenai proses kelahiran anak sulung penyanyi tersohri itu yang berdepan komplikasi sehingga dapat meragut nyawanya. Siti masih hidup hari ini adalah keajaiban, dia tidak pernah beritahu sesiapa, saya ceritakan kepada anda, Siti hampir kehilangan nyawa melahirkan Afia. Sekadar info, Siti Nurhaliza menjalani rawatan IVF untuk anak keduanya, iaitu Muhammad Afah yang kini berusia 3 tahun. Sekian info hari ini, terima kasih.